Mereka berkumpul sambil menyalakan lilin di kawasan titik nol Kota Medan, Jalan Balai Kota. Meski hujan deras mengguyur, aksi simpatisan tetap berjalan. Akibatnya, kawasan lapangan merdeka macet total. Simpatisan Ahok ini berjanji akan terus menggelar aksi serupa esok hari, hingga harapan penangguhan penahanan Ahok dikabulkan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Menggelar aksi damai sebagai wujud dukungan kepada Ahok, keribuan simpatisan padati lapangan Puputan Renon dan Pasar Bali, Kamis malam. Aksi berlangsung dua jam sejak pukul 6 sore. Simpatisan membaca puisi dan menyanyikan lagu kebangsaan dan berorasi menyatakan kekecewaan atas vonis dua tahun penjara kepada Ahok. Aksi ini ditutup dengan pembacaan Pancasila dan ribuan simpatisan pun membubarkan diri dengan tertib. Jadi kita menghormati hukum yang berlaku. Dan tapi sebagai salah satu simpatisan juga mungkin ya, kita terus mendukung perjuangan beliau, karena perjuangan beliau belum berakhir. Di Palangkaraya, Kelimantan Tengah, aksi solidaritas untuk Ahok juga digelar. Aksi seribu lilin ini simpatisan berdoa bersama di Tugu Soekarno, yakni Tugu Pemanjangan Pertama Kota Palangkaraya. Recananya aksi ini akan dilanjutkan kembali pada Jumat malam dengan melibatkan lebih banyak lagi masyarakat dan tokoh lintas agama. Saya hadir di sini bukan hanya karena Ahok, tapi seluruh bangsa Indonesia yang tidak diadili, tidak mendapatkan keadilan di negeri ini. Apa yang dibilang Soekarno dulu jelas, musuhmu bukan lagi orang luar, tapi adalah bangsamu sendiri, dan ini terjadi. Di Sorong, Papua Barat, ribuan warga gelar Long March serta aksi seribu lilin. Simpatisan Ahok penuhi lapangan hoki, kawasan kampung baru, kota Sorong, Papua Barat. Selain aksi seribu lilin, sebagian warga juga menggelar Long March serta berkonvoi mengelilingi sejumlah jalan utama kota. Kemudian di Medan Sumatera Utara, Kamis malam simpatisan Ahok juga padati lapangan Merdeka Medan.